Pendalaman Materi PPKN Kelas 5 Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan Subtema 3 Memelihara Organ Pernafasan Manusia Tanggung jawab terhadap masalah sampah Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya Di sini ada dua perilaku yang dicontohkan Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan Akibatnya membuat aliran sungai atau selokan tersumbat Yang kedua tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan Akibatnya menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah Kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Jadi ini di bidang kebersihan Kita lanjutkan Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan Masih tentang tanggung jawab seputar kebersihan Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan Misalnya Jadi contoh kewajiban menjaga kebersihan lingkungan Yang pertama adalah Tidak membuang sampah sembarangan Yang kedua Menjaga kebersihan lingkungan Yang ketiga Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan Jadi ini adalah contoh-contoh Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan Kemudian Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat adalah Jadi hasilnya Yang pertama Lingkungan bersih dan nyaman Yang kedua Terhindar dari penyakit Yang ketiga Timbul rasa kepedulian Dan yang keempat Kehidupan masyarakat menjadi harmonis Ini ada gambar Tumpukan sampah Sampah yang menumpuk harus dibersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab Tanggung jawab di rumah Sekolah dan lingkungan masyarakat Yang pertama Tanggung jawab di rumah Nah ini contohnya Yang pertama Membantu pekerjaan orang tua di rumah Yang kedua Ikut menjaga kebersihan dan kerabian rumah Yang ketiga Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik Jadi ini contoh tanggung jawab di lingkungan rumah Yang kedua Tanggung jawab di sekolah Contohnya Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah Yang kedua Ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman Dan yang ketiga Melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik Ini contoh tanggung jawab di sekolah Kemudian yang terakhir Tanggung jawab di lingkungan masyarakat Dicontohkan tiga juga Yang pertama Ikut menjaga kebersihan lingkungan Yang kedua Ikut menjaga keamanan Dan ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar Dan yang ketiga Melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat Jadi ini juga contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!